Kamu pastinya kagum dong dengan efek-efek visual dari film Avengers ini? Bukankah kita sering tertipu oleh permainan efek-efek mereka? Nah, di video ini kita akan bahas apa rahasia dibalik efek-efek ini. Mengapa bisa sekeren itu dan senyata itu? Siapa yang membuatnya dan prosesnya seperti apa? Asal kamu tahu, di film Avengers Endgame ada 2500 shot yang menggunakan efek visual. Dari total 2700-an shot, artinya 90%-nya adalah efek visual. Untuk menyelesaikan efek visual sebanyak itu, Marvel Studio melibatkan 13 perusahaan efek visual dan menghabiskan dana sebesar 356 juta dolar atau setara 5 triliun rupiah. Kamu bisa melihat di akhir film siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembuatan efek visual ini. Mereka semua tidak dalam satu perusahaan, tapi berada di perusahaan-perusahaan efek yang berbeda. Dua di antara perusahaan efek yang paling terkenal adalah Industrial Light & Magic, bermarkas di San Francisco, dan Weta Digital, yang bermarkas di New Zealand. Dua perusahaan ini mengambil porsi terbesar dari efek visual di Avengers Endgame. Efek-efek visual dari Avengers dipecah ke perusahaan-perusahaan ini. Misalnya, Part Hope diserahkan pada ILM, sedangkan Parteners diserahkan pada Digital Domain. Sekarang kita bahas sekilas seperti apa cara kerja mereka. Jangan kira membuat efek sekelas Hollywood itu cukup dengan kamu mempelajari salah satu software 3 dimensi atau animasi, lalu berharap bisa menghasilkan efek yang keren. Setiap perusahaan ini mempunyai mekanisme yang kompleks, tahapannya sangat panjang, dan setiap tahapan dilakukan oleh bagian yang berbeda. Kita ambil contoh adegan ini. Di adegan ini, para Avengers bertarung melawan alien sambil berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga menghasilkan satu shot yang panjang tanpa potongan. Bagaimana cara mereka melakukannya? Yang mereka lakukan pertama adalah membuat animasi semacam ini. Semacam storyboard namun dalam bentuk animasi. Sebagai gambaran, bagaimana adegan ini harus dibuat. Proses ini disebut previsualisasi. Setelah itu, mereka mulai merancang seperti apa syutingnya dan bagaimana nanti mereka menggabungkannya. Di sini mereka harus melakukan syuting green screen dengan 4 setting lokasi yang berbeda. Karena aktor dan lokasinya harus menyambung satu dengan yang lainnya, mereka harus mengambil ribuan foto kota New York dari berbagai sudut, dan merekonstruksinya dalam tiga dimensi. Dengan begitu, mereka bebas menempatkan setiap karakter dan mengarahkannya kemana saja dalam kota virtual tersebut. Karakter-karakternya sendiri sebagian besar merupakan CGI, alias karakter tiga dimensi yang dibuat di dalam komputer. Karena itu karakter CGI ini pun harus didesain sebelumnya oleh bagian lain. Misalnya, Huk. Pertama mereka harus mendesain tubuh dan wajahnya dalam tiga dimensi. Tahap ini disebut modeling. Untuk menciptakan wajah Huk, mereka men-scan wajahnya Mark Lufelo, karena Huk harus bertanam informasi dari wajahnya. Struktur koritnya kerutan-kerutan wajahnya dibuat sama, dan mereka mendesain semua kemungkinan ekspresi wajah dan gerak tubuhnya, sehingga ketika Huk berlari, memukul, dan sebagainya akan tapak realistis. Setelah model karakter ini dibuat, perlulah mereka masuk ke bagian animasi. Berkat teknologi motion capture, mereka tidak harus menganimasikan karakter secara manual, karena setiap aktor diberi pakaian khusus seperti ini saat syuting, untuk menangkap setiap geraknya. Sehingga karakter Huk dalam komputer akan secara otomatis mengikuti gerakannya secara akurat dan natural. Animator tinggal menyempurnakannya. Si aktor juga diberi titik-titik di wajahnya, dipasang kamera kecil di depannya, untuk menangkap gerak mulut dan ekspresinya, agar mulut Huk berbicara dan berekspresi persis seperti aktornya. Dari modeling dan animasi, kita masuk ke tahap shading and texturing. Di sini karakter CGI dihaluskan sehingga kulit harus tampak seperti kulit, logam harus tampak seperti logam, sampai luka-luka, goresan-goresan pun harus ditambahkan, sehingga proses ini menentukan apakah karakter CGI ini tampak nyata atau tidak. Kita sekarang masuk ke simulasi. Bagian ini mengurus hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara manual. Seperti masifnya pasukan yang sedang berperang ini, tidak mungkin mengarahkan ribuan pemeran, dan tidak mungkin membuat CGI-nya satu persatu. Mereka menggunakan yang namanya crowd simulation, atau simulasi masa. Teknik ini mengubah puluhan karakter menjadi ratusan sampai ribuan dalam satu adegan dengan gerakan berbeda secara acak. Bagian ini juga mengurus hal-hal ledakan, hancurnya gedung, dan sebagainya. Kita langsung masuk ke tahap akhir, yaitu compositing. Di sinilah semua elemen dari semua bagian di-jahit menjadi satu shot yang utuh. Bagian ini yang paling banyak pekerjaannya. Mengganti background, menghapus bagian yang harus dihilangkan, menambah elemen-elemen lain seperti pohon, bukit, dan sebagainya, mengaplikasikan 3D kamera secara virtual, sampai color grading. Pada akhirnya, semuanya menyatu secara natural, sehingga menjadi satu shot yang sama sekali berbeda dengan aslinya. Itulah sekilas tahapan-tahapan dalam pembuatan efek visual. Kalau masuk lebih dalam, prosesnya jauh lebih kompleks dari yang dijelaskan di sini. Semua tahapan ini dikenal dengan VFX Pipeline. Ingat, setiap tahapan ini dilakukan oleh bagian yang berbeda, dan setiap bagian bisa berisi ratusan orang dengan software yang berbeda pula. Satu adegan bisa memakan proses berbulan-bulan. Sekarang, kamu sudah tahu betapa rumitnya proses pembuatan efek visual ini. Pertanyaannya, mampukah film Indonesia meniru efek visual se-keren Avengers ini? Pastinya mampu, karena faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di sana di salah satu bagiannya. Masalahnya kembali soal budget. Biayanya terlalu besar. Karena itu, mari kita dorong pervilangan Indonesia supaya makin keren. Terima kasih telah menonton!